Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan channel Fakta Dari Duh Warna seperti biasa sebelum kita membahas sebuah cerita, membahas sebuah kisah kita absen-absen dulu nih kalian semua yang lagi nonton, kalian dari daerah mana aja, kalian bisa tuliskan di kolom komentar, kami berterima kasih sekali ya salam balik buat kalian semua yang udah pada hadir dan udah pada komen disana seperti dari Majalengka dari Pekanbaru, dari Denpasar, dari Lampung pokoknya dari semua aja yang tidak bisa kita ucapkan satu-satu, tidak bisa kita omongkan satu-satu, terima kasih banyak lah pokoknya semua kalian yang udah pada hadir, nah kami tidak bosan-bosan dan henti-hentinya mendoakan kalian semua yang lagi pada nonton, semoga dalam keadaan sehat walafiat dipanjangkan umurnya, dimudahkan rizkinya dan dimudahkan segala urusannya seperti biasa, kali ini tuh ada salah satu subscriber kita yang udah ngirimin kisahnya nih, nah kisah kali ini tuh menceritakan seorang pria yang merasa bersalah, atas kepergian dan kematian istrinya yang tengah mengandung, dan dia tuh trauma, gak mau menikah lagi pasti banyak banget dari kalian yang penasaran dengan kisah ini, gak usah lama-lama lagi kita masuk ke ceritanya nah seperti biasa nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama, nah sebut saja seorang pemuda ini bernama Galang, menceritakan seorang Galang yang kala itu belum menikah nah Galang itu tuh punya tunangan, namanya tuh Irma, nah Irma itu adalah seorang wanita cantik, nah pekerjaannya Irma itu kegiatannya itu membantu ibunya berjualan kue basah di pasar, tiap harinya itu dia membantu-membantu keluarganya itu membantu jualan di pasar sedangkan si Galang ini adalah seorang pemuda dia itu bekerja di kantor jamat nah Galang sama Irma itu udah lama banget, tunangan, tapi tidak kunjung menikah, dikarenakan kakaknya Galang itu belum menikah, karena calon istrinya kakaknya ini adalah seorang TKW di luar negeri, jadi mau nikah itu nunggu, calonnya itu pulang dulu, baru kakaknya Galang menikah, nah Galang itu tidak mau menikah duluan, tidak mau melangkahi kakaknya ini, efeknya itu mengakibatkan banyak tetangga tetangga itu pada ngomongin mereka kenapa gak nikah-nikah dan sebagainya nah hari itu, waktu ada di pasar, si Irma itu sedang membantu orang tuanya berjualan bersama kakaknya dia itu jualan, di pasar jualan kue basah itu, hingga tiba-tiba ada salah satu pelanggan tetapnya itu beli di sana saat mereka memilih, memilih, memilih saat beli, tiba-tiba pelanggan itu ngomong, pelanggan tetap itu ngomong loh, Irma belum nikah juga gak irikah sama si kakaknya itu, sambil melihat ke arah si kakaknya Irma, kakaknya Irma sambil menggendong anaknya itu menggendong bayinya, Irma sama kakaknya itu terpaut cuma beda 2 tahun mereka itu seakan-akan itu seumuran, mukanya pun agak mirip jadi sering dibilang kembar, tapi nasibnya beda, sekarang si kakaknya Irma itu udah punya 2 anak, salah satunya sudah sekolah dasar, dan satunya lagi lagi digendong, masih balita sedangkan Irma belum, juga kunjung menikah, ya beginilah bu ya mungkin kan jodoh dan rejeki kan beda-beda, kata si Irma membela diri di hadapan ibu-ibu yang beli itu, ya tapi kan udah waktunya nikah juga Irma teman-teman kamu juga udah pada nikah lagian, kenapa sih dulu kamu tuh nolak waktu saya jodohkan dengan anak saya anak saya kan ya udah mapan dia seorang pelayaran kalau coba aja dulu, Irma mau tunangan dengan anak saya pasti udah menikah, anak saya sekarang udah menikah dengan wanita lain dan dia udah juga punya anak kata si wanita itu Irma pun hanya tersenyum saja orang tuanya, ibunya dan kakaknya juga diem aja, gak ngomong apa-apa disana hingga akhirnya Irma memberikan belanjaannya kepada ibu-ibu itu ibu-ibu pun berlalu pergi walaupun Irma seperti itu perasaannya itu sakit ya bagaimanapun memang iya, dia itu udah waktunya untuk menikah tunangannya dengan si galang itu pun udah lebih dari satu tahun tapi tidak kunjung memutuskan kapan tanggal pernikahannya dikarenakan alasannya itu kakaknya si galang belum menikah galang punya komitmen dia kak mau menikah apabila kakaknya sudah menikah nah galang berkomitmen seperti itu dan itu memberikan pengertian kepada si Irma udahlah Irma jangan dimasukin dalam hati lagian kamu tuh harus seneng-seneng dulu kamu harus menikmati masa-masa muda kamu jangan kayak saya nih, sekarang saya udah repot ngurusin anak kata si kakaknya Irma mencoba untuk menghibur adiknya itu bahwasannya kakaknya itu tahu hatinya Irma sekarang itu lagi goncang lagi sakit atas perkataan ibu-ibu tadi ya tapi benar juga sih kata ibu-ibu tadi lagian kamu tuh udah lama tuh nangan tapi kok gak nikah-nikah kapan galang mau menikahi kamu Irma? kata ibunya Irma ya kata mas galang sih ma katanya nanti apabila kakaknya mas galang udah menikah baru mas galang mau menikah dengan saya kata si Irma yaudah kamu nanti bilang aja sama si galang dapat salam dari mama, dari ibu bahwasannya ibu nanyain kapan galang mau menikahi kamu? oh yaudah deh mah nanti pesan itu aku sampaikan kata si Irma hati Irma berarti sakit seakan-akan mamanya pun ibunya pun menyudutkan dirinya dengan keadaan yang Irma ini keadaan Irma ini tidak menguntungkan si kakaknya pun hanya bisa diam saja melihat orang tuanya memberikan nasihat kepada adiknya itu nah nasib pun tidak jauh beda dengan si nasibnya Irma ini galang pun di kantor kadang dicengin, kadang dibully dengan teman-teman kantornya itu salah satu teman kantornya pun ngomong karena di kantor itu ada dua galang karena ada dua galang di kantor itu yang satu namanya galang yang satunya lagi galang lajang karena si galang ini belum juga kunjung menikah nah si galangmu seolah-olah membalas perkataan temannya itu ya nanti kalau aku nikah berarti ganti lagi nama saya kata si galang karena si galang kalau sudah menikah berarti kan tidak lajang lagi apa namanya ganti kata si galang temannya pun menjawab ya pastilah nanti kalau kamu sudah nikah kamu bukan galang lajang lagi tapi bapak galang karena kamu sudah punya istri sudah menikah jadi bapak galang teman-teman kantor pun ikut tertawa seakan-akan bahwasannya itu hanya sebuah candaan saja tapi jauh di dalam hatinya si galang yang ikut tertawa itu dia merasakan sakit merasakan seakan-akan diadili dengan keadaan niat baik dia dia tidak mau menikah sebelum kakaknya menikah dulu tapi bahwasannya kadang lingkungan itu tidak mendukung apa yang dia inginkan apa yang dia putuskan seakan-akan malah mencemok mengadili dia karena dia belum menikah sore pun tiba galang seperti biasa sore itu pun menjemput si Irma Irma sore hari sudah pulang nah kakaknya sama ibunya itu satu motor sedangkan si Irma itu biasa dijemput sama si galang nah saat perjalanan antara galang dan si Irma itu Irma pun ngomong mas kamu dapat salam dari orang tuaku kata si Irma oh iya waalaikumsalam kata si galang dan ibuku berpesan mas kepada kamu pesan apa? katanya kapan kamu mau menikahiku? kapan kamu mau melanjutkan hubungan serius kita? kata si Irma kamu yang sabar ya nanti kok pasti aku nikahin kamu apabila kakak aku udah menikah kata si galang Irma pun tersenyum dia pun seakan-akan menerima apa yang menjadi keputusan si galang ini untuk menunggu kakaknya nikah duluan baru dirinya Irma pun mencoba mengerti keadaan si galang itu nah sesampainya di rumah si galang itu bertemu dengan kakaknya sebut saja namanya Jono nah Jono sama si galang ini kakak ada yang akrab apapun masalahnya mereka pasti omongin apapun yang mereka rasakan pasti mereka omongin ungkapin nah sesampainya di rumah si galang itu mukanya sedikit agak cemberut sambil memandang kakaknya sambil melamun Jono pun mengetahui bahwasannya ada yang tidak beres dia pun langsung ngomong kenapa galang? apa ada masalah? kata si Jono galang itu sedikit agak terkejut karena dia itu sedikit agak melamun di sana agak bengok karena pikirannya kemana-mana seakan-akan kondisi keadaan itu menyalahkan posisinya si Jono kakaknya itu hingga mengakibatkan si galang itu tidak kunjung menikah oh enggak kok mas enggak enggak apa-apa kata si galang oh gitu kirain ada masalah kata si Jono oh ya galang aku mau ngasih kabar sama kamu ternyata Susi bulan depan pulang kata kakaknya galang nah Susi ini adalah tunangannya kakaknya galang yang berada di luar negeri menjadi TKW dan kakaknya galang menjelaskan bahwasannya bulan depan juga sekalian acara pernikahan kakaknya bersama si Susi lah kakaknya galang itu memberikan informasi memberikan kabar kepada si galang bagaikan mimpi di siang bolang si galang bahagia bukan main apa yang sedang ia pikirkan perihal kakaknya yang seakan-akan menghalangi pernikahannya sekarang tuh malah mendapatkan kabar bulan depan kakaknya mau nikah itu artinya sebentar lagi galang dan Irma itu bisa melanjutkan pernikahan melangsungkan acara pernikahan mereka galang pun bahagia iya ia memberikan selamat kepada kakaknya dan merasa ikut bahagia atas akan terjadi pernikahan antara kakaknya dan pacarnya itu Susi hingga akhirnya bulan depan diadakan acara pernikahan buat kakaknya si galang acara pernikahan begitu hikmat dan mewah banyak sekali teman-teman galang dan teman-teman kakaknya galang itu pada berdatangan disana tidak cuma kakaknya galang aja yang bahagia disana galang pun iya bersama si Irma karena mereka tahu setelah pernikahan antara kakaknya si galang ini udah menikah itu artinya sebentar lagi Irma dan galang pun akan menikah nah benar saja tidak berapa lama kemudian si galang dan si Irma pun merencanakan acara pernikahan mereka setelah sekian lama Irma dan galang menjalani rintangan yang begitu luar biasa selama mereka pacaran dan akhirnya mereka menikah juga mereka duduk di pelaminan dengan begitu bahagia dan tidak cuma mereka aja yang bahagia kedua orang tua kakaknya si galang kakaknya si Irma juga ikut bahagia akhirnya galang dan Irma bisa menikah setelah pernikahan itu galang dan Irma memutuskan untuk tinggal sendiri di rumahnya mereka berdua itu saling memadukasi menjalin keluarga membina rumah tangga sendiri si galang itu sangat cinta kepada si Irma begitu juga si Irma jadi mereka itu saling support saling memiliki nah pada suatu ketika saat pernikahan mereka sudah menginjak usia satu tahun dan saat itu pula si Irma sudah tengah mengandung tengah mengandung anaknya si galang ini nah seperti biasa si Irma itu ingin membantu orang tuanya di pasar tapi orang tuanya Irma itu menolak kamu itu lagi mengandung kamu mending istirahat di rumah aja jaga kesehatan kata orang tuanya si Irma galang kamu harus menjaga istrimu ini karena orang yang tengah hamil itu rentan sekali kamu jadi harus jaga baik-baik istrimu itu kata orang tuanya si Irma ini iya kok bu tenang aja aku pasti jagain istri aku dengan baik kata si galang Irma pun merasa sedih karena ya dia tuh bosan di rumah dia tuh pengen keluar bantu orang tuanya di pasar kalau di pasar tuh Irma bisa lihat-lihat orang lihat-lihat orang pada jalan pada belanja jadi dia tuh terhibur merasa senang nggak bosan lagi sedangkan kalau dia di rumah dia paling bekerjanya pekerjaan rumah ini itu bosan lah pokoknya apalagi si galang harus bekerja di kantor nyaman nah pada pagi itu si Irma tuh ngomong sama si galang waktu sarapan sebelum si galang berangkat kerja mas nanti siang aku mau periksa kandungan ke klinik kata si Irma kamu mau periksa? yaudah nanti aku izin pulang aja buat nganterin kamu nggak usah, nggak usah mas, nggak usah aku bisa kok berangkat sendiri aku juga bisa jalan sendiri kata si Irma lagian tempat kliniknya tempat klinik untuk periksa kandungannya si Irma itu tidak terlalu jauh Irma beranggapan bahwasannya aku bisa kok mas pergi sendiri lagian aku juga bisa naik ojek nanti mas nggak usah repot-repot harus pulang kasian juga mas nanti bolak-balik bolak-balik kerjaan mas juga disana nanti gimana? kata si Irma ya nggak apa-apa lah aku juga bisa izin kok lagian kan nggak lama buat nganter kamu tuh nggak lama cuma nganterin kamu periksa sebentar pulang lagi itu nggak mau habiskan waktu kata si Galang tapi si Irma itu bersih kekeh dia tuh nggak mau diantar sama si Galang dia pengen sendiri aja dia bisa naik ojek katanya ya si Galang pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena istrinya tuh kekeh nggak mau diantar tapi pagi itu ada kejadian-kejadian aneh nggak seperti biasanya Irma tuh pengen dipeluk sebelum si Galang pergi mas peluk aku ya mas yang erat aku pengen dipeluk sama kamu Galang pun mau memeluk istrinya ia memeluk istrinya dengan mesra dan mengecup keningnya sambil mengelus perut istrinya itu yang tengah mengandung anaknya kamu baik-baik ya disini jaga ibumu jangan nakal di dalam pokoknya jagain ibumu dengan baik selagi ayah kerja nanti ayah pulang kesini untuk kembali lagi dengan kamu kata si Galang sambil mengelus perut istrinya itu seakan-akan dia itu berkomunikasi dengan janin yang berada di dalam perut istrinya si Irma pun hanya tersenyum melihat tingkah laku suaminya itu hingga akhirnya si Galang pun berpamitan pergi bekerja dia berantak ke kantor camat nah tidak beberapa lama kemudian kurang lebih di jam setengah sembilan si Irma tuh bergegas peres-peres siap-siap dia mau periksa kandungannya di klinik Irma langsung bergegas siap-siap lalu pergi ke depan gang di depan gang rumahnya si Irma itu ada pangkalan ojek dia menggunakan ojek menuju ke klinik tapi naas hal tidak menyenangkan pun telah jadi ternyata ojek yang dinaiki si Irma itu mengalami kecelakaan ojek itu ditabrak mobil dengan keras pengendara mobil itu dalam keadaan mabuk hingga akhirnya banting setir menabrak ojek yang ditumpangi si Irma Irma dan tukang ojeknya pun terpentau mereka dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis nah kabar ini pun diterima oleh si Galang Galang yang tengah berada di kantor camat itu mendengarkan kabar bahwasannya istrinya mengalami kecelakaan Galang langsung pergi ke rumah sakit di tempat di mana Irma dirawat sesampainya disana naas nasib si Irma dan kandungannya pun tidak bisa diselamatkan meninggal dalam keadaan menuju rumah sakit jasad istrinya kaku di ruang senasa dia menangis dia merasa bersalah kenapa dia biarkan istrinya pergi sendiri kenapa dia biarkan istrinya tanpa pengawalannya bahkan justru dia malah asik sibuk kerja dia merasa bersalah dia merasa menyesal dia menangis di hadapan jasad istrinya itu dia menyesali kepergian istrinya dia menyesali kepergian anak yang tengah dikandung oleh Irma hingga kesedihannya ini pun berlarut-larut setelah kepergiannya si Irma hampir satu minggu si Galang itu tidak mau bangun dari tempat tidurnya dia pun mau gok makan dia gak mau kerja hingga keadaan si Galang ini membuat prihatin orang tuanya melihat keadaannya si Galang yang tidak mau bangun tidak mau makan tidak mau kerja ibunya pun memutuskan dia mau tinggal di rumahnya Galang untuk sementara waktu karena melihat keadaan anaknya yang begitu memprihatinkan dia tuh masih merasa terpukul atas kepergiannya si Irma wanita yang ia cintai yang tengah mengandung anaknya yang selama ini mereka tuh ingin sekali bersatu hingga akhirnya mereka menikah malah justru dipisahkan oleh maut si Galang begitu menangis dan menyesal di sana dia selalu menyalahkan dirinya sendiri kenapa dia tidak mengantar si Irma saat Irma tidak mau periksa ke klinik dia menyesal sekali di situ hingga saat kedatangan orang tuanya kedatangan ibunya yang mengurusi si Galang Galang pun berangsur-angsur itu mencoba untuk bangkit dari keterpurukannya itu Galang mulai bangkit mulai bangkit dia mulai mau bekerja tapi ada hal aneh yang ibunya tuh rasakan kepada si Galang si Galang itu justru suka berada di kamar dan selama saat dia pulang kerja dia tuh asyik seperti ngobrol sendiri di rumahnya itu saat si ibunya itu bertanya kepada si Galang Galang kenapa kamu kok suka menyendiri suka di kamarmu dan kalau di kamar kayak ngomong sendiri ada apa kata sih orang tuanya bertanya kata ibunya itu bertanya kepada si Galang si Galang pun ngomong bahwasannya aku masih terbayang-bayang dengan sosok si Irma aku merasakan si Irma masih berada di sampingku dia kerap merasakan bahwasannya Irma masih memperhatikanku saat dia berada di kamar saat dimana tempat-tempat biasa Irma dan Galang bercanda dan tertawa disana seperti masih ada Irma kata si Galang nah keadaan ini membuat si ibunya itu makin khawatir dengan kejiwaannya si Galang takut anaknya itu mengalami gangguan mental atas terpukulnya kehilangan si Irma istrinya nah si orang tuanya pun bingung bagaimana caranya agar si Galang ini berangsur-angsur membaik terlepas dari masa lalunya terlepas dari penyesalannya dulu terhadap si Irma hingga akhirnya saat Galang pulang kerja dia tuh terkejut saat menyadari bahwasannya di rumah ada wanita lain selain ibunya ya sebut saja wanita itu namanya Dewi Dewi adalah kenalannya si Galang sejak dulu dulu tuh orang tuanya si Galang itu mencoba menjodohkan si Dewi bersama si Galang anaknya tapi Galang itu lebih memilih si Irma ketimbang si Dewi nah sekarang kedatangannya si Dewi itu atas permintaan orang tuanya atas permintaan ibunya siapa tau dengan kehadirannya si Dewi Galang tuh bisa move on bisa lepas dari bayang-bayangnya si Irma yang masih melekat pada dirinya si Galang Galang pun acuh-acuh disana Galang seakan-akan tidak menganggap kehadirannya si Dewi ini dia seperti biasa aja Galang masih asik di dalam kamarnya Galang masih asik duduk-duduk di teras belakang dimana tempat biasa ia menghabiskan waktu bersama Irma dulu Galang masih asik seperti itu seakan-akan masih lengket dengan bayang-bayangnya si Irma hingga malam pun tiba biasanya tuh Galang tuh makan bareng makan malam bareng bersama ibunya tapi sekarang karena masih ada si Dewi itu yang membantu orang tuanya masak membantu masuk membantu merapihkan rumah si Galang pun hanya mengambil makanan saja dan dia makan di kamarnya gak mau makan bareng bersama Dewi dan ibunya karena selama ini Galang itu makan bareng sama orang tuanya itu karena kasihan kepada ibunya makan sendirian tapi sekarang si Dewi sudah ada menemani si ibunya itu yaudah ditinggal Galang asik lagi bersama bayang-bayangnya si Irma itu hingga hari demi hari pun terlewati Galang masih saja kekeh dengan bayang-bayangnya si Irma lah si Dewi itu pagi datang membantu ibunya si Galang masa nah malamnya baru pulang seperti itu tiap hari tak tiap hari seperti itu hingga akhirnya atas kegigihannya si Dewi ini Galang pun makin luluh makin luluh dia melihat bayangan si Irma itu berada dengan si Dewi bareng si Dewi karena Dewi itu perhatian pengertian rajin persis seperti si Irma sosok istrinya sudah meninggal bayangan si Irma itu ada pada sosok si Dewi itu tapi si Galang itu sadar bahwasannya Irma ya Irma Dewi ya Dewi tapi si Galang itu masih terbayang-bayang oleh kehadiran sosok si Irma itu istrinya hingga pada suatu hari hingga pada suatu sore hari si Galang itu pulang kerja dia tuh meringis kesakitan dan keadaan itu dilihat oleh si Dewi kamu kenapa mas pada si Dewi gak apa-apa nih aku tadi tergilir aja tangannya aku tuh terpeleset tergelincir di WC atau toilet kecamatan terus aku menompang badanku dengan tanganku jadi ini tergilir tangannya atas si Galang nah si Dewi yang merasa khawatir pun langsung mengambil minyak urut dia langsung mengurut tangannya si Galang Galang meringis kesakitan di sana tapi tidak ia sadari saat dia tersadar bahwasannya ternyata si Dewi ini berhatian dia baik niat baik Dewi itu untuk membantu si Galang terbangun dari kenyataan bahwasannya bayang-bayang si Irma itu tidak baik untuk dirinya berlarut-larut dalam kesedihan dan terpaku dalam bayang-bayangnya si Irma itu tidak baik untuk si Galang terdepannya niat baik itu terlihat oleh si Dewi yang perhatian terhadap si Galang nah saat Galang tersadar ia langsung melepaskan tangannya dari tangannya si Dewi itu dia itu merasa Galang itu merasa bahwasannya sosok si Irma itu melihat keadaan ini melihat si Galang tangannya dipegang oleh si Dewi dia merasa bersalah Galang itu merasa bersalah terhadap si Irma dia itu langsung melepasin tangannya nah saat melepaskan tangannya dari si Dewi Dewi pun terkejut ada apa mas gak apa-apa kok gak apa-apa besok lagi kamu jangan nyentuh aku ya aku gak enak aku merasa bersalah dengan Irma kata si Galang lah si Dewi pun merasa tersinggung bahwasannya niat baiknya niat tulusnya malah dicampakkan apa kurangnya aku mas aku hanya membantu mas disini aku mencoba membantu aku tulus dengan mas aku menghormati hubungan mas dengan Mbak Irma aku menghormati hubungan kamu terdahulu tapi tidak baik mas menyalahkan diri sendiri dan tetap terpaku dalam bayang-bayang masa lalu mas aku disini cuma niat baik apabila mas tidak bisa menerimaku tidak apa-apa aku bisa pergi akhirnya Dewi pun pergi dari rumahnya si Galang nah keadaan ini dilihat oleh si ibunya si Galang yang baru selesai sholat asar ada apa Galang kenapa si Dewi pergi kata ibunya itu gak apa-apa ma aku capek aku mau istirahat dulu di kamar Galang pun pergi masuk ke kamarnya hingga setelah kejadian itu Irma lama sekali gak mau datang ke rumahnya si Galang hingga akhirnya rumah si Galang pun sunyi sepi tidak ada rasa ceria lagi di dalamnya rasa ceria yang dulunya dibangun oleh si Irma dan akhirnya dibangun kembali oleh si Dewi sekarang hilang luntur tidak ada rasa ceria lagi di dalamnya nah kepergiannya si Dewi itu pun terasa oleh si Galang ternyata sosok si Dewi ini ternyata penting bagi dirinya si Galang si Dewi berhasil menggantikan si Irma dia berhasil menggantikan sosoknya Irma dalam rumah maupun di hatinya si Galang tanpa Galang sadari hingga akhirnya si Galang pun mencoba untuk berkomunikasi ngomong lagi dengan si Dewi Dewi maafkan aku sepertinya aku sudah terlalu di luar batas aku selalu merasa bersalah atas kepergiannya si Irma aku menyalahkan diriku terus hingga akhirnya aku tidak sadar bahwasannya orang yang di dekatku orang yang di sekitarku itu tulus ingin membantuku aku meminta maaf akhirnya si Galang pun minta maaf dia tuh menyesal telah mengucapkan kata-kata yang kasar kemarin udah ngomong-ngomong yang enggak-enggak dan dia tuh merasa menyesal dia tuh sudah terlalu merasa bersalah atas kepergiannya si Irma melihat ketulusan hatinya permintaan maafnya si Galang si Dewi pun memaafkan bahwasannya ya ini mungkin cobaan ini yang sedang terjadi pada dirinya si Galang si Dewi hanya ingin membantu membangkitkan semangat hidupnya si Galang lagi dia niat tulus untuk membantu si Galang hingga akhirnya si Dewi pun diterima oleh si Galang hingga akhirnya si Galang dan si Dewi itu semakin dekat semakin dekat semakin akrab nah si Galang itu merasakan kehadirannya si Irma ada di dalam tubuhnya si Dewi ini dia bisa menggantikan sosok si Irma yang sudah lama hilang sudah lama tidak ada di hatinya dan sekarang dipenuhi dengan si Dewi hingga akhirnya si Galang ini mengungkapkan bahwasannya ingin menikah si Dewi lah Dewi pun dia juga tidak merasa keberatan dia mau dan menerima lamarannya si Galang ini mas aku hormati hubunganmu dulu keluargamu dulu bersama Mbak Irma sekarang sebelum kita menjalankan acara pernikahan kita aku mau kamu bersiarah dulu ke matam Mbak Irma kamu mendoakan Mbak Irma aku ingin dengan adanya aku kamu tidak melupakan Mbak Irma dan anakmu itu kamu tetap dekat dengan mereka kamu tetap mendoakan mereka hingga aku merasa nyaman berada di sampingmu dan aku tidak merasa bersalah atas kehadiranku menggantikan sosok Mbak Irma kata si Dewi Galang pun yang memang dari dulu dia tuh tidak mau datang ke pemakaman atau kekuburannya si Irma ini karena dia tuh selalu merasa sakit merasa bersalah atas keperidihannya si Irma ini hingga karena itu permintanya si Dewi Galang pun mau tidak mau setuju itu hingga akhirnya Galang pun datang ke pemakamannya si Irma ini pertama kali kedatangannya si Galang ke sana karena selama ini dia tidak pernah datang saat pemakamannya pun waktu baru dimakamkan dia gak mau datang gak mau ke sana karena dia merasa terpukul merasa bersalah ini pertama kali ia datang saat dia memasuki area ke pemakaman matanya pun tidak bisa menyembunyikan bahwasannya dia ingin menangis matanya tidak lagi sanggup untuk menahan air matanya sesampainya digundukan pemakaman itu digundukan tanah yang dimana disana terbersemayam jasad si istrinya Irma dia menaburkan bunga dia sambil menangis dia merasa menyesal dia minta maaf kenapa selama ini dia merasa bodoh dia itu kenapa tidak mau datang ke sini dia tidak mau menjenguk dia di pemakaman tidak mau mendoakan dia Galang merasa bersalah dia menangis disana setelah Galang menaburkan bunga selesai menaburkan bunga dia berdoa disana mendoakan arwah Irma dan anaknya disana nah setelah Galang datang ke pemakamannya Irma menabur bunga dan mendoakannya Galang merasa nyaman dia merasa enteng dan merasa terlepas dari beban-beban yang terdahulu rasa bersalahnya kini kian menghilang dan kepercayaan dirinya akan menikahi sosok si Dewi pun semakin besar mungkin ini yang diinginkan si Irma ingin Galang kembali bangkit ingin Galang kembali lagi hidup dan memulai hidup yang baru bersama wanita lain acara pernikahan si Galang dan si Dewi pun dimulai hingga akhirnya beberapa tahun kemudian si Galang pun kerap datang ke pemakamannya si Irma menabur bunga curhat ngomong bahwasannya sekarang si Dewi tengah mengandung anak dia anaknya si Galang hidup si Galang dan si Dewi sekarang bahagia setelah si Galang mencoba berdamai dengan kehidupannya dan rasa bersalahnya pada zaman dahulu nah begitulah kisah dari salah satu sosial berkita cinta yang seperti itu kadang kita tuh tidak mau terlepas dari rasa cinta itu hingga menimbulkan rasa-rasa yang over dan kadang itu tidak baik justru tidak baik untuk diri kita nah semoga kita semua dapat mengambil nilai-nilai penting nilai-nilai hidup pada kisah ini dan dijadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari nah bagi kalian semua yang pengen komen-komen memberikan kritik saran yang membangun untuk fakta kehidupan kalian bisa kirimkan di kolom komentar dan bagi kalian semua yang pengen ngirimin kisah-kisah unik kisah-kisah menarik kalian bisa kirimkan lewat WA atau Instagram di bawah ini nah tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe dan tunggu video-video berikutnya sekian dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh